Intro Ini ada beberapa pembahasan dari apa yang disampaikan tadi yang perlu menjadi poin penting buat kita Yang pertama tadi mengenai tentang sholat disebutkan disitu orang yang mau kosor yang mau menjadikan sholat yang empat rokaat menjadi dua syarat utamanya dia harus safar bepergian gak mungkin orang yang mukim berada di dalam kota atau keluar kota tapi jaraknya pendek untuk mengkosor sholatnya harus bepergian yang mana bepergiannya itu jarak tempuhnya marhalaten marhalaten itu kurang lebih ada perbedaan pendapat antara ulama ada yang aman itu sekitar 84 kilo jarak tempuh bukan jarak pulang pergi tapi jarak tempuh 84 kilo lah ketika dia bepergian jarak tempuhnya itu 84 kilo maka ia diperbolehkan untuk kosor ketika terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan nah diantara syaratnya tadi itu harus syaratnya yang bepergian yang mubah lah mubah itu adalah salah satu hukum syariat karena hukum syariat itu ada tujuh ada wajib ada sunnah ada makruh ada haram ada wajib, sunnah, makruh, haram mubah mubah sahih dan batil ya sahih dan batil atau umumnya yang kita tahu yang kita kenal ada lima wajib sunnah makruh mubah dan haram lah ketika disebut mubah umumnya di dalam kitab fikir ketika disebut mubah itu berarti meliputi yang wajib sunnah dan makruh tidak yang haram ini umumnya seperti di dalam bab ini ketika disebut ayyakunasafuruhu mubahan bepergian yang dilakukan harus yang mubah berarti termasuk yang sunnah termasuk yang wajib juga termasuk yang makruh tidak termasuk yang haram jelas kemudian syaratnya tadi disebutkan harus memiliki tujuan harus memiliki tujuan kalau tanpa tujuan gak bisa kosor walau jarak tempuh ribuan kilo bukan hanya ratusan sudah ribuan kilo tapi kalau tidak memiliki tujuan maka tidak bisa mengkosor sholatnya dan disebutkan disitu tadi bahwa orang yang tidak memiliki tujuan khususnya di dalam bepergian itu haram haram karena apa itabun nafas membuat payah dirinya membuat payah dirinya juga dia lilwaget membuang atau menyanyiakan waktu itu kalau tanpa ada tujuan tanpa ada tujuan diharamkan apalagi yang tujuannya adalah kemaksiatan sudah jelas yang tanpa tujuan aja diharamkan karena membuang buang waktu juga membuang membuang apa menyanyiakan membuat capek dirinya apalagi yang bertujuan tapi adalah kemaksiatan sudah jelas capek pasti buang buang waktu dalam perbuatan yang haram lebih besar dosanya sehingga orang yang bepergian untuk haji atau selainnya yang mana jarak tempuhnya itu pendek ataupun panjang jauh pendek ataupun jauh ketika ia mau mengamalkan apa yang ada di dalam pembahasan orang yang bepergian maka lebih dahulu dia harus mempelajarinya bukan dadaan nah bukan dadaan saya mau bepergian kemana ke ini jarak tempuhnya ini dibawah dua merhala atau dibawah 84 kilo 70 kilo dalam bepergian ini apa yang boleh saya lakukan apa yang tidak karena ada keringanan keringanan yang diberikan oleh syariat bagi orang yang bepergian baik yang jarak pendek ataupun yang jarak jauh seperti puasa orang boleh tidak berpuasa ketika ia bepergian walaupun jarak bepergiannya itu pendek gak jauh tapi ada syaratnya ada syaratnya makanya ketika dia mau bepergian mau mengamalkan ilmu yang ada dalam syariat tentang keringanan bagi orang yang bepergian kalau dia mau mengamalkan itu maka terlebih dahulu dia sebelum bepergian harus mempelajarinya begitu perjalanan yang jauh kalau dia mau mengamalkan harus mempelajari ilmunya dulu supaya apa supaya yang dia lakukan itu sesuai dengan yang ada bukan asal melakukan karena maaf kalau kita ini selamanya jadi buntut manut pasrah kepada yang kita anggap ngerti kesalahan kekeliruan banyak kita dapatkan dalam diri kita sendiri karena apa pasrah bongkoan kepada orang yang kita anggap mengerti orang ziaro wali limo wali songo yang mimpin maaf kebanyakan mereka gak ngerti hukum VK gak ngerti hukum VK lah kalau yang ikut itu pasrah loh dia sholat bukan gak sholat sholat tapi ada kekeliruan yang mestinya gak boleh dia lakukan yang mestinya boleh gak dilakukan loh kalau yang gak boleh dilakukan dosa kalau yang boleh dilakukan tapi gak lakukan ya dia gak dapat kortingan misal barang kalau bisa dikorting kenapa kita gak mau kortingannya gak ada kan yang nolak kortingan coba ngacung rata-rata dari kita kalau beli barang apa minyang gak ada yang langsung pasrah kecuali sungkan kalau itu kena ustaz sungkan walaupun grendeng di belakang misalnya tapi kalau gak mesti dibeli pasti ngenyang dia ya apa cara ngenyangi dodolan untung gak urusan yang penting ngenyang kita kasih keringanan sama Allah gak kita lakukan rugi emang emang jadi ada kekeringan yang memang perlu kita pakai bahkan dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah katanya Rasulullah sesungguhnya Allah itu mencintai kamu melakukan keringanan yang diberikan seperti kamu melakukan yang intinya pokoknya zuhur itu intinya pokoknya dalam 4 rokaat ketika kita melakukan zuhur 4 rokaat intinya Allah cinta Allah seneng kenapa kita melakukan kewajibannya kemudian ketika kita berpergian salat zuhur 4 rokaat ini kita jadikan 2 Allah juga seneng seperti kita melakukan 4 rokaat Allah juga seneng ketika kita melakukan 2 rokaat asalkan sesuai dengan yang yang ada dalam ilmunya sama sama-sama senengnya bukan berarti ini karena zuhurnya dikurangi 2 Allah gak seneng ini hukum juga dari Allah jadi kalau kita mau mengamalkan terlebih dahulu harus belajar jangan selalu pasrah kita ini kalau kita teliti orang Indonesia kalau di TV bahasanya itu orang plus 6 2 ini seneng ini opo jadi ketua seneng selalu seperti itu opo jadi ketua kalau ketuanya tadi itu orang yang ngerti ilmu gak apa-apa kamu ikut apa katanya ketua gak apa-apa tapi kalau kamu menganggap dia punya ilmu tok sedangkan dia gak pernah belajar karena sekarang banyak orang itu maaf bongkar-bongkaran ini umrah misalnya ada pembimbing ada pembimbing lihat pembimbing ini bukan anak pondoan orang nyari kerja berangkat dia disana tinggal disana orang kerja karena dia tinggal disana mau gak mau dia tahu kan tempat-tempat bersejarah tahu ceritanya akhirnya dijadikan lah pembimbing ditowaf diumrah kalau hanya menjadi leader saat tur gak masalah oh ini tempat ini sejarahnya seperti ini gak masalah mau dia nyebutkannya salah keliru gak masalah orang itu bukan ibadah tapi kalau misalnya disuruh mempen toaf juga disuruh mempen sa'i juga bahkan terkadang menyampaikan ke jamaah ini gini hukumnya ini gini loh dia gak belajar kok dia pun bisanya karena denger bukan karena belajar karena denger mungkin dia ikut temennya dulu ya apa carani bimbing dan sebagainya hanya dia bisa oh ini bimbing dan sebagainya wesh bawa jamaah dia loh kalau temennya tadi itu piter dalam ilmu gak apa-apa kalau enggak ini salah yang diajari juga salah lah kemudian kalau kita jadi jamaah apa jadi pemimpin apa jadi si bimbing bahlul bodoh kenapa salah-salah makanya kita harus tahu harus belajar kalau kita dipempen dan yang memimpin itu salah bisa kita ingatkan karena yang memimpin satu diantara dua antara dia ngerti tapi lupa atau dia bodoh tapi gak mau belajar berarti kita harus mengingatkan oh ini gak ini salah lah apa kamu ketahunya ini hukumnya seperti ini ini syaratnya lo tahu jangan hanya pasrah jangan hanya pasrah harus belajar itu kemudian kebaikan kebaikan tadi disebutkan amal itu ada dua ada amal baik ada amal buruk amal baik adalah pahala yang akan kita dapatkan amal buruk dosa yang akan kita raih lah kebaikan kecil sedikit itu adalah kebaikan keburukan kecil ataupun sedikit itu tetap keburukan kebaikan kita akan melihat balasannya sekalipun itu kecil dan sedikit begitu juga sebaliknya keburukan sekalipun kecil dan sedikit kita akan melihat dosanya kebaikan pahalanya kita akan melihat keistimewaan yang diberikan oleh Allah akan kita dapat walaupun hanya setengah kata atau seperempat perbuatan baik kita ikut andil seperempatnya bukan setengahnya bukan dua per tiga seperempatnya kita akan melihat daripada keistimewaan yang diberikan oleh Allah sama begitu juga keburukan kemaksiatan sedikit kita akan melihat dosanya murukannya dan sering kita ingatkan hadisnya Rasulullah la tahkiranna minal ma'rufi syai'ah la allah la allah ridhallah fi juga wala tahkiranna minal ma'asi syai'ah la allah suhtullah fi jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekalipun sedikit ataupun kecil karena mungkin di dalamnya ada ridhanya Allah begitu juga jangan pernah kita meremehkan kemaksiatan sekecil apapun sedikit apapun karena mungkin ada murukahnya Allah kebaikan itu adalah kebaikan sekalipun kecil ataupun sedikit kemaksiatan itu adalah kemaksiatan sekalipun itu kecil dan sedikit lah kebaikan ini bisa pahalanya hanya kembali ke kita bisa juga pahalanya kepada yang lain dan kita kalau kebaikan itu kita lakukan berarti kita mendapatkan pahalanya tapi kalau kebaikan itu kita ajarkan kepada yang lain maka ketika yang lain itu melakukan dia yang melakukan mendapatkan kita pun juga mendapatkannya jadi kita mendapatkan kebaikan double berarti kebaikan yang kita lakukan dan yang kita ajarkan kepada yang lain berarti kita mendapatkan pahala double lah logika orang yang pintar orang yang cerdas dia mencari keuntungan yang ganda mencari keuntungan yang ganda bukan keuntungan hanya sedikit kecil tapi pasti dia mencari keuntungan yang besar nah keuntungan yang besar ada pada kebaikan yang kita lakukan dan juga kita ajak orang lain untuk melakukannya atau kita ajarkan kepada yang lain maka kebaikan itu adalah hasilnya ganda pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan kebaikan ini keburukan kalau kita melakukan keburukan kemaksiatan kita lakukan pada diri kita dosanya kepada kita tapi kalau keburukan ini kita ajarkan kepada yang lain atau ngajak yang lain maka kita mendapatkan dua keburukan keburukan dari perbuatan kita juga keburukan dari orang lain yang kita ajari atau yang kita ajak amin ya makanya yang paling baik daripada makhluknya Allah ini yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain selain kepada dirinya jadi dia melakukan kemanfaatan untuk dirinya tapi dia juga memberikan kemanfaatan kepada yang yang lain ini orang yang paling dicintai oleh Allah yang terakhir ketika kita melihat kotoran itu najis ataupun tidak di masjid maka yang melihat memiliki kewajiban untuk membersihkannya kalau kita melakukan kalau kita masuk masjid melihat ada kotoran kita harus membersihkan dan membersihkan kotoran dari masjid itu menghilangkan kegelapan dalam hati alias membuat hati kita bercahaya bahkan dalam riwayat itu menyinari kuburannya jadi ketika kita membersihkan kotoran dari masjid itu sama dengan kita membeli lampu untuk kuburan kita kuburan itu gelapan kita butuh cahaya diantara cahayanya bisa kita dapat dari mana ketika kita masuk masjid ada kotoran di masjid bersihkan jangan kita bukan tugas saya usah bersih bersih ini keliru kita yang tahu kita wajib yang bersih bersih itu beda lagi itu pekerjaannya profesinya sedangkan kita masuk masjid ada kotoran ya kita wajib membersihkan dan jangan coba-coba untuk mengotori masjid haram mengotori masjid itu haram seperti meluda tadi haram baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat loa gimana di dalam sholat meluda terkadang wajib meluda di dalam sholat bukan meluda mengeluarkan sesuatu dari mulut kita terkadang wajib dalam sholat contoh apa riak batuk keluar riaknya ini kalau ditelen batal sholatnya tidak ditelen bisa tidak bisa baca fatihah dia karena ngumpul sedangkan fatihah wajib dibaca kalau ada kan tidak bisa baca dia ditelen batal tidak dikeluarkan tidak bisa baca berarti apa keluarkan di masjid haram ya kalau kita punya tisu kita taruh tisu kalau tidak pakai serban ya diserban kalau tidak di kantong baju kita cuci besalamu kalau kita telan batal sholat kita kenapa itu sama dengan puasa keluar riak di mulut ditelen batal puasanya begitu juga dalam sholat maka wajib dikeluarkan wajib dikeluarkan apalagi bukan yang wajib meludah haram makanya kalau meludah adabnya meludah itu tidak meludah ke arah kiblat atau kanan akan tetapi kalau meludah itu ke kiri arah kiri atau kalau memang arah kiblat tapi di bawah jadi merunduk dibuang di bawahnya kemudian kalau setelah meludah itu kalau bisa kalau memang kita meludah di tanah tutupi kemudian di halaman rumahnya hijau ini tamu teko hijau kalau itu enak di pangan enak ditelok tidak apa ini adab tutupi walaupun itu di rumah apalagi di embong kadang orang meludah di embong jangan itu bukan adab kita diajarkan adab adab itu harus kita pakai kalau adab itu indah indah adab itu kalau dipakai akhirnya menjadi indah bagus ini beberapa kesimpulan yang disampaikan tadi mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya dan mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kebaikan kita dan meningkatkan ketakuan dan adab kita amin Allahumah amin assalamualaikum Muhammad dan Nabi Rasulullah Alhamdulillah Rabbil Alamin